Seorang pria ditemukan tewas tertindih sepeda motor miliknya di aliran sungai di Batang, Jawa Tengah. Korban diduga menabrak rambu perbaikan jembatan hingga akhirnya terjebur ke sungai dan tenggelam. Jasad Atokris Bianto, pria 39 tahun ini dievakuasi warga dari dasar sungai di desa Kelindanglor, kecematan Batang, Kabupaten Batang pada Sabtu siang. Korban ditemukan tewas tertindih sepeda motornya. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa jasad korban ke RSUD Kalisari Batang untuk divisum. Pihak keluarga syok melihat korban meninggal dunia tepat di hari ulang tahunnya. Jasad korban kemudian dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Mungkin arah dia mau pulang mungkin habis main. Habis main tarifannya? Uang tahu juga. Korban pertama kali ditemukan seorang warga yang melihat sorot lampu di sungai di bawah jembatan yang sedang diperbaiki. Saat dicek menemukan tubuh korban tertindih sepeda motornya. Diduga sebelumnya korban alami kecelakaan tunggal menabrak rambu perbaikan jembatan hingga terperosok ke sungai dan akhirnya tenggelam akibat tertindih kendaraannya. Sementara kasus ini kini ditangani unit Laka Satelantas Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suriyono Soekarno, INews melaporkan.